Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman di video kali ini aku membuat olahan dari mutiara dibikin jadi cemilan yang enak banget disukai keluarga dan ini bisa juga untuk dibuat acara-acara ataupun ide jualan ya nah langsung saja disini udah aku siapin satu bungkus mutiara ini aku pakai ukuran 100 gram kemudian langsung aja kita rebus sebelumnya disini udah aku panaskan air yang udah mendidih jadi langsung aja kita rebus nah seperti biasa biar lebih menghemat gas dan juga waktu disini aku memakai metode 5-30-7 jadi pertama kita rebus dulu 5 menit dan sambil ditutup setelah direbus 5 menit ini bisa kita buka dulu tutupnya ya boleh diaduk-aduk dulu biar tidak menggumpal kemudian kita tutup kembali dan matikan kompornya ini kita diamkan 30 menit setelah didiamkan 30 menit ini bisa kita nyalakan kembali kompornya ya kita rebus lagi nah ini kita aduk-aduk dulu sebelum ditutup biar tidak menggumpal kemudian tutup kembali rebus 7 menit setelah 7 menit ini udah matang bisa kita matikan kompornya nah biasanya gini biar lebih matang lagi itu aku diamin dulu 10 menit tapi ini menurut aku udah pas karena nanti digukus lagi jadi langsung aja ditiriskan untuk bahan selanjutnya siapkan 200 gram gula pasir lalu kita tambahkan 150 gram tepung tapioca atau bisa pakai takaran sendok ya 15 sendok makan jadi per 1 sendoknya gak terlalu munjung atau gak terlalu peres lanjut kita tambahkan juga 150 gram tepung terigu atau 15 sendok makan lanjut kita tambahkan 1 per 4 sendok makan garam kita aduk-aduk dulu sampai rata selanjutnya kita tambahkan 600 ml santan ini kita masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk biar tidak menggumpal nah untuk tingkat kekentalan adonannya kurang lebih seperti ini ya jadi memang gak terlalu kental tapi agak encer biar tidak ada tepung yang menggerendil ini lebih baik kita saring aja nah adonannya ini jadinya 900 ml jadi disini aku bagi jadi 3 pertama aku takar 100 ml yang kedua 400 ml dan sisanya juga 400 ml ya kemudian disini udah aku siapin loyang ini aku olesin dengan minyak goreng sampai merata lalu dilapisin dengan daun pisang dan diolesin kembali dengan minyak goreng sampai rata jadi biar nanti gak lengket kalau udah sekarang tinggal kita kukus ya sebelumnya disini udah aku panaskan kukusan ini udah mendidih jadi untuk adonan pertama yang 400 ml tadi ini kita kukus dulu dan seperti biasa untuk tutup kukus hanya aku beri lapisan kain seperti ini agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonannya ini kita kukus 15 menit sambil menunggu dikukus 15 menit sekarang untuk adonan yang satunya ini aku tambahkan perasa pandan kurang lebih 1 sendok teh ini opsional boleh diganti dengan perasa lain misal kuku pandan atau coklat tapi menurut aku yang paling cocok ini pakai perasa pandan ya nah kemudian untuk mutiaranya tadi yang udah aku saring ini kita tuang ke dalam wadah lalu kita masukkan untuk adonan yang sedikit ini yang 100 ml kita aduk-aduk rata nah kalau udah ini setelah 15 menit dikukus kita masukkan ya untuk adonan mutiaranya jangan lupa kita ratakan dulu kalau udah rata ini kita kukus lagi ya 15 menit setelah 15 menit ini udah cukup jadi sekarang tinggal kita masukkan untuk adonan yang ketiga ini untuk adonan yang rasa pandan kemudian terakhir ini kita kukus kembali 20 menit setelah 20 menit ini udah matang langsung aja kita angkat dan nanti setelah diangkat ini kita diamkan sampai dingin ya oke teman-teman ini udah dingin jadi sekarang tinggal kita keluarkan dari loyang nah biar lebih mudah untuk mengeluarkannya ini pinggir-pinggirnya bisa kita sisir dulu bisa teman-teman lihat ini gak lengket ya karena tadi udah diolesin dengan minyak goreng dan dilapisin dengan daun pisang jadi gak lengket sekarang tinggal kita potong-potong ukurannya sesuai selera dan untuk pisaunya ini udah aku lapisin dengan plastik jadi waktu motong gini itu gak lengket sama sekali hasilnya cantik banget kalau di daerah aku ini namanya kue talam sagu mutiara mungkin di daerah teman-teman namanya lain bisa langsung komen di bawah ya nah misal untuk dibuat ide jualan itu bisa ditaruh di kotak plastik seperti ini bisa dijual dengan harga Rp. 2.000 atau disesuaikan di daerah masing-masing karena ini memang hasilnya cantik dan rasanya juga enak bisa dibuat cemilan kumpul sama keluarga atau dibuat untuk acara arisan ya kumpul sama teman-teman ini cocok sekali dari aromanya aja itu udah enak banget ya teman-teman harum aroma dari pandan santan mutiaranya itu nyatu sekali teksturnya lembut dan kenyal manisnya pas enak banget manis gurih gitu jadi jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati